Abang Karudin Aziz, juga seorang deklarator status ketua PCFU Banyu Asin, ketua DPRD Kota Palembang, Pak Zainal Abidin, yang alhamdulillah hadir pada hari ini, para anggota DPRD Provinsi Sumatera, 95. Dan karena besok kita juga akan meraihkan hukum ini, dan siarah ke makam-makam para pendiri, Nahdudulama, Kemalukan dan Ejen Sukri. Allah besok pagi dengan DPRD KTKD, Kota Palembang akan menyerangkan siarah ke makam-makam. Nahdudulama, akhirnya Nahdudulama, dan dengan hemat besar, mengukuhkan nilai-nilai Asin, Nahdudulama, dan menegangkan setelah memuatkan kembali sikap kebangsaan Nahdudulama. Dan ini, secara panjang ini, inilah bagian dari berkhidmat Nahdudulama. Sebenarnya kalau umur, akus nabal jabah ini bukan 95 tahun, bahkan mulai dari 1400 ketika wali somok mendarat di bumi Nusantara. Kenapa? Karena ajaran-ajaran akus nabal jabah ini kita telah dali, kita terhuti dari para penyumbar Islam di Nusantara. Bahkan tercatat di Museum Belanda, ini ajaran-ajaran balwe somok khususnya Radim Magdum, anaknya Meli, apa namanya Sundan Alten, ini ada catatan buku yang beliau ajarkan di Nusantara. Itu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Gazali. Ponang, padu, dan di situ mencakap ajaran-ajaran akus nabal jabah, karangan Imam Al-Gazali. Inilah kitab-kitab yang menjadi khasanah di kondok santren sampai sekarang. Artinya nilai-nilai akus nabal jabah ini bukan 96 tahun, bahkan semenjak Islam masuk ke Nusantara ini, nilai-nilai itu sudah diajarkan. Sampai kepada murid-muridnya mencetak ulama-ulama besar. Terima kasih telah menonton!